Jadi kode ini di luar negeri pun sama. Kalau NC itu kodenya 1, 2. Kalau NO itu kodenya 3 dan 4. Ini kesepakatan bersama ya, Kak, ya? Jadi tidak usah bikin aturan sendiri. Ikuti aja kesepakatan bersama itu. Supaya nanti kalau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Selama ini, Kak, di konten belajar listrik, saya selalu mengatakan kontak NO dan kontak NC. Atau saklar NO dan saklar NC. Tapi sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan NO dan NC? Nah, di video ini, saya akan membahas tentang kontak normally open atau yang disebut dengan NO dan kontak normally close atau yang disebut dengan NC. Nah, kontak ini juga bisa disebut dengan saklar ya, Kak, ya? Oke, di sini saya punya 2 buah saklar, Kak. 2 buah saklar ini kelihatan ya, Kak, ya? Nah, saya zoom dulu. Nah, itu ada tulisan NO dan NC. Nah, itu ada kode 1, 2, dan 3, 4. Nah, sebetulnya kode-kode ini sudah standar banget di dunia elektrik, Kak, di dunia listrik, ya? Jadi, kode ini di luar negeri pun sama. Kalau NC itu kodenya 1, 2, kalau NO itu kodenya 3 dan 4. Ini kesepakatan bersama, ya, Kak, ya? Jadi, tidak usah bikin aturan sendiri. Ikuti aja kesepakatan bersama itu. Supaya nanti kalau rangkaian listrik kita di-handover ke orang lain atau di-analisa orang lain, orang lain itu juga mempunyai panduan yang sama. Jadi, kita bisa selaras dalam berpikir, bertindak, dan menganalisis. Apalagi di troubleshooting, Kak. Ketika ada permasalahan, enak banget kalau panduan-panduan dan aturan-aturan yang bersama itu ditaati. Jadi, troubleshooting-nya cepat sekali, ya? Oke, kembali lagi ke kontak NO dan NC ini, ya? Pada dasarnya, dia adalah 2 saklar. Yang fungsinya sama. Cuman, hasil yang di-output, hasil, output yang dihasilkan itu berbeda. Kita bahas dulu kontak NORMALLY OPEN. Kontak NORMALLY OPEN adalah kontak di mana jika tidak di-operasikan, maka dia akan memutuskan aliran listrik. Jika tidak di-operasikan, ya, Kak, ya? Tetapi ketika di-operasikan, yaitu ditekan, diputer, ataupun bagaimanapun juga itu, ya, di-operasikan pokoknya, dia akan menyambungkan arus listrik. Kontak NO seperti itu. Namanya NORMALLY OPEN. Sedangkan kontak NC itu sebaliknya. Jika tidak di-operasikan, dalam keadaan normal, ya, tidak di-operasikan, ya, maka dia akan menyambungkan alus listrik. Berarti kontak tersebut tertutup, ya. Nah, tapi ketika ditekan, diputar, atau bagaimanapun juga, ya, maka kontak itu akan memutuskan arus listrik. Jadi NORMALLY CLOSE adalah terbalikan dari NORMALLY OPEN. Nah, di sini saya akan buktikan, ya, Kak, ya. Saya akan buatkan sebuah rangkaian. Nah, di sini saya punya dua buah lampu, yang di mana birunya itu adalah netral. Di mana-mana, sekuat kesepakatan bersama, untuk listrik 220V, listrik tegangan AC, biru itu selalu diwakilkan dengan warna netral. Itu sudah, dan dalam peraturan umum instalasi listrik, puil, ya, namanya, ya, biru itu adalah netral. Jadi, ditaati aja, Kak. Saya pernah bekerja di sepatu pabrik, birunya malah hitam. Ya, pada akhirnya, birunya hitam, netralnya pasah. Nah, ketika ada orang lain yang memperbaiki kontraktor, kontraktor, ya, subkontraktor memperbaiki, maka beleduh, kesetrum dia. Kasian, kan, Kak? Oke. Nah, ini dua kontak ini, tiga dan empat, dua dan empatnya, ya, Kak, ya. Dua dan empatnya. Ini saya zoom lagi, dua dan empatnya saya gabung, ya, Kak, ya. Dua dan empatnya saya gabung. Dengan kabel. Di sini adalah common. Common itu bersama artinya, Kak. Nah, di sini, empatnya juga saya gabung. Oke, saya kasih tegangan listrik, ya, Kak, ya. Ini sumber listrik, ya. Kabel sumber listrik. Ah, sip. Oke, saya... saya baut dulu. Nah. Dua kontak ini sudah menyatu, ya, Kak, ya. Di sebelah kiri saya ini adalah normally close, dan sebelah kanan adalah normally open. Nah, kemudian normally open, saya kasih lampu, nih, output-nya. Di angka 3. Sip. Sip. Sebentar. Saya juga harus berhati-hati. Tapi meskipun ini tidak di aliri listrik, sih. Tapi koneksinya harus hati-hati, supaya tidak copot. Kalau copot, mak senut kena saya. Aduh, ini kan saya bermain dengan 220V AC, ya, Kak, ya. Tegangannya itu... Nah, yang nomor 1 pun... juga saya kasih lampu, ya, Kak, ya. Di sini akan terlihat. Hasilnya bagaimana? Oke. Semua sudah... sudah ternyala dengan sempurna. Mantap. Terlihat, ya, Kak, ya. Saya pasang. Nah, lampu dengan normally close, dengan tombol normally close, ya, saklar normally close, yang warna merah ini, ya, Kak, ya. Dia langsung menyala, padahal tidak saya tekan. Coba saya tekan. Nah, dia mati, ya. Nah, sedangkan yang normally open, ditekan baru menyala. Di situ, Kak. perbedaannya normally open dan normally close. Buka nggak sih? Oh, nggak, ya. Takut saya, Kak. Ya, kelihatan banget. Nah, ini saklar tombol ini spesial. Bisa saya gabung. Nah. Jadi, satu kali tekan saja. Nah, begini, ya, Kak, ya. Nah, sip. Nah, saya copot sekarang. Nah. Demikian, Kak, tentang normally open dan normally close. Apa sih yang dimaksud dengan kontak normally open atau saklar normally open dan saklar normally close atau kontak normally close? Jadi, saklar normally open ketika tidak dioperasikan, dia akan memutuskan arus listrik. Tetapi, kontak atau saklar normally close atau NC ketika dioperasikan, ketika tidak dioperasikan, dia malah menyambungkan arus listrik dan ketika dioperasikan, dia memutuskan arus listrik. Jadi, terbalik kebalikannya, ya. Nah, ketika kita bermain-main seperti saklar ini. Oke, saya cabut dulu biar cahayanya nggak ini. Seperti relay ini, ya, Kak, ya. Terlihat lagi, terlihat banget lambangnya adalah normally open itu. Nah, di sini juga ada relay omron. Nah, itu sudah campuran, tuh. Normally open dan normally close dan beberapa kontak, gitu, di dalamnya. Itu terbalik, ini. Bentar. Ya, itu sudah banyak kontak. Empat kontak, kalau nggak salah. Satu, dua, tiga. Tiga kontak. Oh, empat kontak, ya. Empat kontak, ya. Empat kontak. Satu, dua, tiga, empat. Empat kontak dan termally open, termally close. Seperti itu. Oke, Kak. Demikian pemahaman tentang kontak NC dan kontak NO. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, ya, Kak. Dan apapun yang terjadi sama kakak pada hari ini, senang, sedih, susah, sehat, sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!